Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat datang di Dapur Mas Brewo Oke langsung aja Hari ini kita akan buat ide cemilan Atau bisa jadi untuk ide usaha juga Ini kita akan buat martabak bihun Nah ini ada tepung terigu protein sedang Saya pakai yang merek segitiga biru itu Ini totalnya ada 250 gram Sekitar 250 gram Kemudian saya tambahkan garam Garamnya saya tambah sekitar 1 sendok teh Dan juga saya tambahkan Minyak goreng Minyak goreng 2 sendok makan Lalu kita tambahkan air Sebanyak 150 ml Ini kita tambahkan bertahap Tinggal kita aduk campur Seperti ini diuleni Sampai dia tercampur Sempurna dan Nggak lengket di tangan gitu Untuk ngasih airnya itu bertahap ya Supaya nggak susah Di awal-awal memang Akan lengket gitu Cuma nanti kalau misalnya udah Lumen kalis Dia akan Nggak lengket gitu Nggak lengket di tangan Nah Kayak gini Ini udah Nggak lengket lagi Saya akan timbang Ini jadinya sekitar 4 sekitar Kurang lebih 400 gram Jadi nanti masing-masing adonan ini Masing-masing adonan kulit Itu saya timbang Sekitar 20 gram Kalau misalnya kalian nggak mau nimbangin Ya kalian kira-kira aja sendiri Cuma kalau misalnya mau dijual Ya lebih baik ditimbang ya Supaya nanti sama Sama rata gitu Kemudian setelah ini Untuk adonannya itu Kita akan rendam dengan minyak Kita akan rendam minimal 1 jam Minimal 1 jam ya Supaya nanti adonannya itu Adonannya itu jadi lentur gitu Nah untuk isiannya Ini saya pakai Bihun jagung Saya pakai merk ini Ini saya ambil 3 Kan ada 4 isiannya ya Ini kita ambil 3 Itu pun nanti juga bakal lebih Karena pastinya Bakal banyak Kalau bihun itu Dia bakal mekar Ini kita tambahkan air panas Didiamkan sampai dia Mekar mengembang gitu Ini sudah tidak keras Sudah lumayan lemes gitu Kemudian saya tiriskan Supaya nanti lebih mudah Pada waktu proses masaknya ini Saya kunting-kunting gitu Bihunnya Kemudian nanti saya tambahkan juga Ada wortel Wortel kurang lebih sekitar 100 gram Dan juga nanti kita pakai Daun bawang dan seledri Untuk bumbu halusnya Saya pakai bawang putih Bawang merah Dan juga kemiri Dan ini saya tambahkan sedikit ebi Cuma kalau tidak ada ebi Boleh kalian skip Cuma kalau ada Bakal tambah enak gitu Kita akan Tumis dulu Bumbu halusnya Ini saya tambahkan minyak Sedikit Karena kurang Untuk isiannya itu Bihun bisa ditambahkan Sama Ayam cincang Atau mungkin Daging cincang Kalau misalnya Mau yang lebih premium Atau boleh kalian tambahkan tetelan sapi Itu juga enak Atau ada juga yang ngisi Pakai tambahan usus gitu Usus ayam Itu juga Sesuai selera aja Cuma disini saya pakai Yang simple aja Yang original Kita gak tambahin apa-apa Cuma bihun dan sayuran Kemudian tadi Kalau bumi udah matang Saya tambahkan air Sekitar 150 ml Tunggu airnya berdidih Kita masukkan wortelnya Kita tambahkan lada bubuk Kita akan tumis dulu Wortelnya untuk jadi Setengah matang gitu Saya tambahkan lada bubuk Kemudian seasoning Tambahkan 1 sendok makan Kecap ikan Kemudian saya juga Tambahkan ada Saus tiram 1 sendok makan Kemudian Saya tambahkan garam Dan kaldu bubuk Setelah itu Kita tambahkan Daun bawang Dan juga seledri Supaya aromanya Lebih nikmat Dan tinggal Masukkan Bihunnya tadi Kalau bihun Dari Jagung itu Dia teksturnya Lebih kenyal Kalau dibanding Dengan Bihun dari beras Kalau bihun dari beras itu Biasanya direndamnya Dengan air biasa aja Bukan air panas Kalau bihun jagung Kita rendam dengan air panas Dan ini Saya tambahkan 1 sendok makan Kecap asin Dan jangan lupa Untuk Koreksi rasa Ini kita masak Di api besar Supaya Bumbunya itu Ngeblend dengan bihunnya Oke Isian jadi Kita tunggu Sampai dingin Isiannya Setelah itu Kita ambil adonan Saya pakai Banduan plastik Seperti ini Tinggal kalian Lebar-lebarkan Seperti ini Dilebarkan Adonannya Dibuat pipih Tapi jangan sampai Jangan sampai bocor Kayak gini aja Kita buat Kayak segitiga Kalau kalian Gak bisa buat Seperti ini Yang penting Nutup Yang penting Nutup Gak ada yang bocor Jadi ini Untuk kulitnya Super Super elastis Kalian mau Isiannya Banyak pun Juga Tidak masalah Karena dia Bakal elastis Karena udah direndam Dengan minyak Lumayan lama Tadi 1 jam Untuk sisa minyaknya Ini nanti kita pakai Untuk goreng Untuk goreng martabaknya Ada yang Goreng martabak Kayak gini tuh Dengan minyak Yang sedikit Kayak di Grill gitu Sedikit minyak Cuma disini Saya pakai Minyak yang banyak Digoreng dengan Api sedang Ingat ya Pakainya Kalau saya itu Pakainya api sedang Tunggu minyaknya Panas Baru kalian Masukkan Martabaknya Dan ini Gorengnya memang Harus Bener-bener itu Bener-bener proper Kalau misalnya Kalian Gorengnya cepat-cepat Nanti pada waktu Dia Dingin Dia bakal kempes Jadi kalau bisa Gorengnya Agak lama Gitu Makanya kita pakai Apinya Api yang Sedang Kalau misalnya Kalian pakai Api besar Biasanya Sebentar aja Dia pasti Bakal kosong Begitu Ceritanya Tinggal Kalian masukkan Lagi Tadi Martabaknya Kita goreng Sampai selesai Ini totalnya Jadi sekitar 20 Porsian Karena isiannya itu Tidak neko-neko Isiannya cuma Bihun Sayur Seperti ini Harga jualnya juga Pastinya Lebih ekonomis Kalian boleh lihat Seperti ini Pecinta Bihun Wajib Rikuk Ini Karena Seenak ini Kalian boleh pakai Cocolan Sosambel Boleh pakai Kalau di daerah Surabaya Madura Mereka pakai Sambel Petis Atau pakai Apa namanya Cabai Cepulus Juga udah enak Oke demikian Kotaan kali ini Semoga bisa Bermanfaat Dan juga Menginspirasi Buat kalian Berada juga Bungi sini Jangan lupa Follow akun ini Untuk dapat resep-resep Menarik lainnya Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Jangan lupa Jaga kesehatan Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh